Halo Cooking Lovers, welcome back to my channel, bareng saya Deno, di Resep Deno. Di video kali ini saya akan buat kue ulang tahun dari nasi. Let's go! Pertama, siapkan 3 cup beras. Campurkan dengan 1 cup ketan putih, cuci bersih, dan tambahkan 850 ml air atau 1 ruas telunjuk. Kemudian masak nasi hingga matang. Untuk topping, panaskan minyak, dan goreng sosis dan bakso hingga kering. Untuk topping kedua, saya goreng 1 potong chicken katsu frozen. Ini opsional ya, tergantung stok bahan yang ada. Untuk isian, siapkan 2 butir telur. Berikan sedikit garam dan lada hitam, kocok lepas hingga rata. 1 kaleng kornet daging Dan aduk hingga tercampur rata. Panaskan minyak, dan goreng kornet hingga matang. Saya aduk hancur kornet, karena ini untuk isian. Untuk sayurnya, panaskan sedikit minyak, oseng irisan bawang putih hingga harum. Saya gunakan sayuran frozen, tambahkan sedikit garam, lada hitam, gula, dan oseng sebentar saja. Setelah nasi matang, cetak pada loyang yang sudah diolesi minyak. Ratakan nasi hingga loyang penuh. Saya gunakan mangkuk untuk menekan dan membentuk nasi. Ratakan hingga membentuk mangkuk. Isikan kornet tadi dan ratakan. Kemudian, tambahkan sayuran dan ratakan. Habiskan sisa kornet dan timpa lagi dengan nasi dan ratakan. Setelah bentuk sempurnya, lepaskan nasi dari loyang. Untuk sausnya, saya gunakan mayonis pedas dan tambahkan air panas agar lebih encer. Aduk-aduk hingga rata. Lepaskan loyang dan siram dengan saus, hingga semua permukaan rata. Kemudian, torch sausnya. Ini opsional ya. Hias kue dengan katsu, sosis goreng, dan saya berikan sisa saus. Torch kembali hingga sedikit coklat. Berikan sayuran. Dan terakhir, saya taburkan nori. Dan kue ulang tahun siap disajikan. Saya tambahkan kepung roti yang digoreng, pengganti kerupuk. Selamat mencoba! Kuenya sangat cantik sekali. Rasanya pun enak banget. Bosan kan kue ulang tahunnya gitu-gitu aja? Semoga menginspirasi. Jika kalian suka dengan resep ini, jangan lupa untuk selalu support dengan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!